Hai alright guys pergerakan market crypto seminggu terakhir ini terlihat cukup-cukup membaik ya guys ya kita lihat nih di coinmarketcap ya seminggu terakhir ini udah mulai hijau-hijau ya terlihat sangat enak sekali di mata ya Oke seperti janji gua kalau pergerakan Bitcoin atau pergerakan market udah mulai agak stabil gua akan membahas lagi mengenai altcoin dan di sini gua akan bagikan empat koin yang potensial ya tapi bukan rekomendasi ini hanya sebuah analisa kalian juga boleh dari analisa ulang kembali dan di sini sebenarnya kaitannya kaitan besar terhadap project besar dari Cardano jadi ini sebuah partnership besar atau kerjasama besar antara empat project ini dengan Cardano ya seperti yang kita tahu Cardano ini pada akhir tahun ini atau pada Agustus atau September ini dia akan meluncurkan smart contract nya ya mainnetnya bagaimana inilah empat token atau coins yang diumumkan resmi dari developernya Cardano ya IOHK pada YouTube-nya pada video video yang ini ya guys ya sekitar tiga hari yang lalu dia mengejabarkan partner untuk pengetesan sistem Cardano nanti dengan beberapa project ini guys dan ini menurut gua akan menambah value terhadap token atau koin-koin yang disebutkan di video ini dan mari kita bahas saya kira empat project besar cara apa aja yang akan kita pantau kali ini langsung aja pembahasannya let's go gas bro yo apa kabar guys lagi saya sana gas and welcome to crypto time you gimana gua berbagi pengetahuan atau informasi teknikal analisis dan juga berbagai info mengenai crypto aset nah pada video kali ini gua akan membahas ekosistem dari Cardano ya gimana kalau kita tahu Cardano akan meluncurkan smart contract yang sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas Cardano dan di sini ada beberapa project penghuni ekosistem Cardano nantinya yang berkemungkinan besar mempunyai potensi yang luar biasa nantinya setelah Cardano ini meluncurkan smart contract nya atau mainnetnya ya langsung aja kita tampilkan ya video yang di jelaskan oleh ini ya channel resmi dari developer Cardano ya IOHK tapi gua akan potong-potong aja supaya nggak terlalu panjang ya kira koin apa yang disebutin di video ini oke langsung aja kita tonton recently announced partnership this partnership involves the building up a bridge between two blockchains which will allow exchanges of ADA and CKB tokens between each blockchain to talk a little bit more about their protocol and our partnership the Orion Protocol is a decentralized gateway to the digital asset market this will allow users to buy things like cryptos or NFTs without the need to create an account or complete any KYC steps following that we had the chance to talk to Yosepa from revuto about their project and our partnership revuto is an entertainment managing solution that will enable you to block snooze or approve your subscriptions like Spotify Netflix Amazon and more each month they also held the first token sale on Cardano raising 10 million to finance their project and hope to have their first version of their app out in the next few months we also heard some exciting news about our partnership with our friends Wolfram and Coty together they are working to create an NFT auction site Wolfram is working on the solution for the minting and the front-end processes and Cody is working on the solution for bidding processes including analyzing ADA balances providing custodial wallets for the bidders and providing bidding mechanisms Oke setelah kita nonton videonya ya sekarang kita lihat kira-kira koin itu seperti apa ya yang pertama tadi tuh Cardano berparticip dengan ckb ya kita lihat ckb ya the nervous network ya sekarang ini si nervous network ini berada pada ranking 118 ya guys dengan dengan harga 0,01261 hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 2% Oh mahal dalam 24 jam terakhir dia belum punya naik ya 14% ini luar biasa market capnya 338 juta dollar ya total supply nya sekitar 32 miliaran terlihat pergerakannya ya dari all-time history nya dia launching di sekitaran dari mulai dari Januari 2020 ya terus sekarang dia setelah kemarin-kemarin terjadi market keras kan ya dia terkoreksi lumayan dalam ya sehingga dia sekarang berada di area-area support ya guys ya nanti kita lihat teknikalnya seperti apa ya saya kita lihat datanya dulu ckb itu seperti apa cara market dia paling banyak dipertegangkan di Bainan saya guys Hai nanti kita cek kira-kira mana dari keempat ini yang berpotensi yang potensial paling berpotensi maksudnya kita buka website-nya aja ya jadi nervous network ini adalah sebuah platform blockchain untuk aplikasi universal ya guys ya adalah sebuah ekosistem platform blockchain publik yang open source dan kumpulan protokol yang menciptakan fondasi untuk jaringan publik universal seperti internet ya Hai solusi layar kedua untuk penskalaan tanpa batas apakah ini akan bertindak seperti metiknya pada terium ya guys kita belum tahu ya gua juga belum begitu mempelajarinya gua hanya baca-baca aja jaringan nervous membuat aplikasi blockchain universal menawarkan jangkauan dan serapan pengguna yang tak tertandingi nervous terdesentralisasi dan berkelanjutan bermaksud membawa Anda ke langkah selanjutnya dalam evolusi blockchain ini menariknya ya si nervous ini masih menggunakan proof of work ya guys ya sedangkan si Cardano sendiri kan proof of stake kan ya ini jadi sebuah kolaborasi antara proof of work dan proof of stake nantinya ini bagus sekali ya untuk membuat ekosistemnya lebih terdesentalisasi ya guys ya kita sekilas aja ya kita lihat-lihatnya sekilas aja nggak akan terlalu dalam intinya kita tahu nanti pada video selanjutnya mungkin kita perjelas lagi dan sekarang mari kita lihat ke chart-nya ya kita lihat teknikalnya seperti apa untuk si nervous ini atau ckb ini alright guys disini di depan kita sekarang udah ada chart dari si nervous atau ckb ini ya guys kalau kita lihat ya sekarang posisi ckb ini berada di area support all-time high tahun 2020 Agustus ya guys ya jadi udah sangat terdiskon sangat banyak sekali dan sini udah terlihat dia membentuk sebuah support ya satu dua kali ya disini ya ya dia mantul di area situ dan kita bisa konfirmasi dia membentuk sebuah support disitu selama dia masih kuat ya berarti di area di atas harga 0,010326 ya kita kaderkan sebagai support ya guys ya jadi menurut gua area yang aman buat kita akumulasi sekarang yaitu selama dia di bawah bawah ini guys di bawah harga 0,013437 sebenarnya ini masih menarik menurut gua ya buat kita cicil-cicil akumulasi ya tetapi menurut gua ini kecenderungan dia harus membuat sebuah pola sideways dulu guys untuk dia mengumpulkan volume nya dia untuk kembali ke pembentukan uptrend kembali guys karena bisa dibilang dia sekarang dalam area downtrend ya ini jelas sekali ya CCKB ini masih downtrend jadi kira-kira mungkin perlu konsolidasi sampai mungkin nanti pada Agustus September dia akan sangat terlihat ya guys ya kalau kita lihat ya ini kan akhir dari ini ya trend lainnya ini September sedangkan September nanti Cicardano akan meluncurkan sebuah kontraknya dan apakah nanti September dia akan mulai pump lagi ini masih sangat memungkinkannya jadi ini bolehlah kita pantau dikit-dikit kita masukkan ke dalam list aja dulu ya Oke next tadi itu dia ngebahas ini ya guys ya Orion protokol ya sekarang kalau kita lihat Orion tuh pada Orion atau Orion ini berada pada harga 5,5 dollar ya dengan rank 243 ya berarti di bawah rank yang tadi ya di bawah ranknya ckb dengan market cap 160 juta dollaran jadi market capnya juga di bawah ckb tadi ya hampir setengahnya yang tadi kalau nggak set 300 jutaan ya market capnya ini menarik sekali ya di sini maksimal supplynya hanya 100 juta saja guys ini sangat sedikit ya ini mantap nih gua suka soalnya sama koin-koin yang memiliki supply yang terbatas guys terus kita lihat hari ini dia mengalami kenaikan ya harga sekitar 0,7 persenan dan yang paling menarik ini ya secara volume dia naiknya 45 persen guys volumenya naik 45 persen dibandingkan ckb tadi ya volumenya Orion lebih banyak ya kenaikan volumenya dan kalau kita lihat di chartnya ya dari pergerakan keseluruhan ya sepanjang masanya dia juga sudah sangat terdiskon ya setelah terjadinya crash dari April ya Wah ini kesempatan-kesempatan harga terdiskon sekali ya guys ya secara market bisa dibeli di Binance ya guys ya di Binance di Uniswap di koin juga ada di get.io ada di Hotbit juga ada guys Oke sekarang kita lihat apa itu ORN atau Orion protokol ya The ORN protokol didesain untuk menjadi agregator liquidity ya dari multiple crypto exchange yang menjadi decentralized platform dan provide singular non-custodial gateway terhadap semua digital asset market jadi Oh dia bergerak sebagai DeFi atau decentralized exchange ya guys ya buat art pertukaran ini banyak sekali ya guys dan juga ini bisa multiple crypto exchange ya Oh iya di sini juga gua ada artikel ya guys yang diangkat kemarin ya kira dua hari lalu ini membahas mengenai Orion protokol ini yang akan diluncurkan menjadi tempat perdagangan crypto pada Cardano nantinya ya guys ya Wah jadi ini bakal jadi sangat penting sekali ya guys ya Oh ya ya Oh ya setelah gua baca jadi intinya nantinya si Orion ini akan menjadi ini guys ya akan membawa one stop crypto marketplace tuh Cardano salah satu tempat yang menyebabkan ini kita untuk jual beli crypto pada ekosistemnya Cardano nanti bisa lewat Orion protokol ini guys jadi seperti pancake swap ya Uniswap dan juga exchange-exchange yang bisa exchange-exchange yang sudah ada sekarang ya kalau kita lihatnya dari iosk media dia mengetweet hari ini dia mengumumkan partnership bersama Orion protokol untuk membangun decentralized one-stop shop for buying and selling cryptocurrency untuk beli dan jual cryptocurrency yang diintegrasikan Cardano diintegrasikan dengan Orion trading terminal ya akan membawa Cardano user atau pengguna Cardano nantinya ya untuk membeli dan menjual aset di dalam Orion protokol nantinya pada akhir tahun ini guys jadi ini akan menjadi sebuah platform yang sangat penting menurut gue ya Apalagi nanti kalau Cardano mainnet atau spakultasi terbentuk dan juga ekosistemnya bertumbuh nanti kalau kita ingin menjual dan memperdagangkan aset-aset kriptonya akhirnya kita bakal menggunakan si Orion protokol ini jadi koin yang bisa kita masukkan ke dalam watchlist kita ya Wah ini menarik banget ya nantinya dan juga dia akan support nft ya nantinya juga ya Wow Oke Hai nanti kita ulas lebih dalam lagi ya ini secara singkatnya saja intinya seperti itu ya kan juga belum mungkin ngerti dan sekarang kita lihat ke chartnya ya guys like disini kalau kita lihat ini ya orn ke usd ya orn juga Orion ini udah sangat-sangat terdiskon juga ya guys ya dari bulan Maret ya sudah turun sangat dalam sudah terdiskon sangat dalam kerikata jadinya market crash sekarang ini kemarin yang kemarin ini dan dia sekarang berada di area support area di swing high pada Desember 2020 ya guys jadi dia udah lumayan terdiskon sangat-sangat dalam ya sebenarnya Apakah ini udah menjadi salah satu area beli yang menarik mungkin sih menurut gue ini sudah area-area beli ya tapi kalian juga boleh tunggu lagi di area support ini ya di area di bawah lima dolaran semoga kalian masih bisa dapat harga di bawah lima dolar di mudah-mudahan dia masih bisa koreksi dulu ya itu di harga 4,7 dolaran mungkin ini akan sangat menarik juga guys ada kalau kita lihat-lihat disini dia sudah membentuk dua kali pantulan support disini ya eh tiga kali malah guys ini juga ya dia membutuhkan support ya paling tidak kalian bisa tunggu juga di area sini juga berkemungkinan dia bisa retest area sini guys area 3,9 dolaran atau harian 4 dolar pas ya kalian bolehlah pasang di area situ juga kira-kira ya kalau kita bersabar sih cicil-cicil dari sekarang mungkin nanti pada momentumnya semuat kontraknya jatuh September Agustus September mungkin dia udah mulai nge-pump sih guys ya harusnya mudah-mudahan ya kita berharap mungkin segitu ya buat si Orion ini dan yang ketiga tadi kalau nggak salah refuto ya guys ya Nah untuk refuto ini sebenarnya data dari coinmarketcap itu belum ada ya ya karena dia eh foto ya belum ada ya karena dia adalah coin baru ya guys ya coin baru jadi kita bisa dilihat di ininya saja di di website resminya saja nanti dia akan menggunakan blockchain Cardano tentunya ya Oh ya terus si refuto ini nantinya dia akan bagi-bagi ini guys refuto token ya untuk kalian yang register pakai link dari gua ya guys ya karena gua udah masuk di sini ya udah terdaftar di refuto ini sama sekali bukan sponsor ya ini sama sekali bukan endorse gua bener-bener berbagi buat kalian yang mau dapat 10 refuto dan juga bisa mendapatkan 600 malah ya kalian boleh mendaftar pakai link gua ya nanti gua masukkan linknya di deskripsi dan sekarang gua juga akan bacain apa sih ini sih refuto ini ya refuto itu membantu kita aplikasi-aplikasi langganan berbayar yang ada di perangkat kita ya guys ya seperti ini ya seperti pada Spotify pada Netflix Dropbox Apple TV dia membantu meng-organize ya guys ya jadi sebagai solusi manajemen kalau kita berlangganan terhadap sebuah aplikasi ataupun hal-hal langganan berbayar bisa dibantu dengan refuto ini guys ya bagus ya ya buat kalian yang pengen dapet koin reputonya gratis airdropnya silahkan register aja pakai link gua di deskripsi ya guys gua juga udah dapet nih ya 10 refuto ini gratis sama sekali nggak bayar ya guys oke terus tadi tuh yang terakhir yang disinggung itu apa ya koti ya guys ya jadi refuto belum kita bahas teknikalnya ya karena belum ada ya karena belum listing koinnya nanti yang terakhir kita bahas koti ya koti sekarang pada pada rank 267 ya guys jadi ini paling bawah ya dibanding yang dua tadi ya saya ranking dan juga secara market cap juga paling bawahnya dibandingkan yang tiga tadi dan mengalami volume kenaikan hanya dua persenan saja ya 24 jam terakhir jadi paling banyak kenaikan secara volume si orang yang tadi ya guys ya orn tadi menurut gua sih diantara empat ini Orion kayaknya lebih potensial menurut gua ya karena bakal berguna sekali dan juga yang reputo guys reputo kan dapet karena kan dia bagi-bagi koin gratis nih ya kita ambil aja maksudnya kita register aja linknya di deskripsi di bawah kita lanjutin bahas koti ini ya sekarang si koti ini masih berjalan di etherium ya guys ya tapi nantinya dia akan migrasi pindah ke Cardano ya guys harganya sekarang di harga 0,11517 hari ini dia dia naik 5 persenan dia mempunyai total supply sebanyak 2 miliar nih kalau kita lihat chartnya ya dia juga sudah sangat terdiskon sekali ya hampir balik ke area support di timehacknya 2019 ya guys ya wow luar biasa ya terdiskonnya parah banget terus apa ini si koti ini ya si koti ini koti ini memarketingkan dirinya sendiri sebagai yang enterprise pertama Vintech platform yang mengempower organisasi untuk membangun solusi alat pembayaran digital ya guys jadi berbagai macam currency atau mata uang untuk menghemat waktu ya sebagai uang ya tapi tadi kalau kita lihat pemamparan di video ya dia akan membantu juga sebagai lelang ya guys ya nanti kan apabila ada lelang NFT dia akan membantu sebagai alat lelang ya guys si koti ini akan bertubah sebagai alat lelang dan banyak sekali fungsi-fungsi secara finance ya sebenarnya menarik juga tapi dari sempat yang tadi yang paling menonjol menurut gua si ORN ya si Orn tadi kita lihat pergerakan dari koti seperti apa secara teknikal oke kalau kita lihat di sini koti sudah terdiskon juga sangat-sangat dalam ya tapi menurut gua ini dia masih belum membentuk sebuah support kuatnya ya karena bisa dibilang dia membentuk di sini new low ya lower low dibandingkan low sebelumnya dan pikiran gua kemungkinan dia masih bisa turun ke area 0,0991 jadi kalau kalian pengen si koti ini menurut gua boleh kalian lah tunggu kira-kira di area 0,0991 atau enggak di harga 0,1-an ya guys ya dan semoga nanti koin-koin yang udah gua jabarin tadi pada penilisan smart contract si Cardano ini akan nge-pump ya semoga ya jangan lupa DOR ya do your own research juga ya ini gua hanya berbagi informasi analisa sedikit saja bagaimana menurut kalian mengenai 4 project ini oke mungkin segitu dulu video dari gua semoga video kalian bermanfaat seperti biasa jangan lupa kalian like comment share dan subscribe salam cuan to the moon gas bro and peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.